Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi Ini Losli lagi mau turun Lagi bawa anak Ini TKA Dari Vietnam ya Dia mau Dia lagi mau kerja kemarin Ini saya lagi di lift Jadi dia baru keluar dari karantina Jadi kantor saya itu Masih kasih kesempatan Ketiga kalinya Untuk TKA Negara lain ya Supaya Majikan yang membutuhkan origin Bisa segera diatasi Nah ini Saya mau antar dia Nah ini dia Antar sama Cot Cotone ke Sapa Ini Jadi kita Dalam beberapa bulan itu Mendatangkan TKA dari Vietnam Ada Tiga Yang dua itu kabur semua Yang satu Ini baru selesai karantina kemarin Mudah-mudahan Dia enggak kabur Makanya kita kawal Sampai Kemana pun ya Diawasi dari satu malam Dari semalam Nginep di mes Satu malam Mudah-mudahan Enggak kabur Jadi Beberapa Waktu yang lalu itu Cotone ke Sapa Eh Cotone ke Sapa Ini Mereka Saya Jadi ini Saya infokan Kepada teman-teman Dia datang dari Vietnam itu Enggak bisa bahasa Sama sekali loh Bahasa Mandarin itu Sama sekali Tadi malam Mau ditanya sama saya Kamu mau minum enggak Itu enggak bisa jawab Heran ya Kayak gitu juga bisa berangkat Parah Gimana mau komunikasi dengan majikan Kalau enggak bisa bahasa Ini Saya videoin gini Dia malu Dia takut Jadi saya Nyuri-nyuri dari belakang Nah ini kebetulan Saya juga Lagi Latihan jalan ya Terapi jalan Jadi saya di lobby Saya enggak kerja Hari ini Taiwan Masuk kerja terakhir ya Jadi mulai besok Libur Sampai tanggal 17 Baru masuk kerja Jadi libur seminggu Imlek Nah Jadi Seperti ini Kalau bisa Mau ke Taiwan Itu harus belajar Bahasa Mandarin Walaupun sedikit Jadi bisa komunikasi Kalau enggak bisa komunikasi Orang bingung Mau ditanya Sudah makan belum Mau minum enggak Terus kalau dia jaga pasien Enggak bisa ngomong Gimana mau ngasih Makan pasien Gimana mau ngasih obat Jadi sedikit pun harus bisa lah Jangan sampai enggak bisa Jadi Menurut saya Sebenarnya Kalau dia sanggup kerja Jadi yang Yang dari TKA itu Sanggup kerja Itu mereka juga Bagus loh Sebenarnya Belajarnya itu cepat Kalau orang Vietnam itu Cepat nyambung Cepat ngerti Pinter Saking pintarnya Sampai Taiwan sini Pada kabur Itu kan over Keterlaluan Jadi Kalau misalnya Mereka Dari sekarang ini Enggak bisa bahasa Tapi kalau udah Di rumah majikan Sebenarnya Diajari setiap hari Apa itu Ya bisa Ini dia ex Saudi ya Dia bisa bahasa Arab Jadi tadi malam itu Kita komunikasi Pakai Mandarin Enggak bisa Pakai Inggris Enggak bisa Ternyata ada Mbak PMI Yang nanya-nanya Pengalamannya Dari mana Itu Ternyata dari Arab Akhirnya bisa komunikasi Pakai bahasa Arab Alhamdulillah Tanya nama dia siapa Pakai bahasa Arab Ini kan ditanya nama aja Enggak tahu Apara pusing Hina 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 Baik lho Saya Dia mungkin ini Sederhana orangnya Enggak semua orang Vietnam Kabur ya Kalau kabur Tak tembak kamu ya Kok ketawa dia Apa tahu bahasa saya Ditembak emang saya polisi Jadi orang Vietnam itu Suka-suka banget kabur Dia itu penampilannya Cantik kayak gini Jadi kalau kerja Itu ragu Kadang-kadang Enggak suka kerja yang kasar Kerja yang berat Yang Capek itu Enggak suka Jadi kerjanya itu Banyak dandan Banyak Apa ya Suka Soping Bajunya Bagus-bagus Itu Baju jaketnya aja Eloy Saya aja Enggak punya baju Eloy Setelah Ini Iku Suka Saya Lakus Ruh L alto Terima Kamu pegang kamera saya dong Aku pegang kayak gini Aku mau kasih tau dia Enak Enak Bukan 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 Jangan 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 Oke Dia nurut dia berarti Berarti bahasa saya saatnya Se girl Akugresak centro Yang hayır Yangряantine Yenak Andai uro Jangan Jangan Abone Yang Kereiman itung л Tidak Tidak Penghu Aku 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 Tamam Am offers Tidak Sabu aku Sabu mama Yah, cupan Ragamatsu Liat Amak-ammo Oke Setelah, Thatelah Gerai Amak-amo Si cao Jadi akan berasa Isarat Ya Allah fusing aku Teman-teman bayangkan kalau nemuin yang gak bisa bahasa sama sekali, pusing kepala saya kalau pakai bahasa Indonesia saya bisa, ini bahasa Tarsan, Inggris dia gak bisa, Mandarin gak bisa kasihan Allah ini jiswe ini jiswe jam umur arbain 40 40 punya anak berapa vina kebaca oh 4 anaknya 4 4 teman-teman, baru pertama kali bicara komunikasi dengan Vietnam, pakai bahasa Arab saya baru nemuin sekali ini untung ada yu penter jemah Arab ini kenangan-kenangan yang lucu 加油,加油 Saya berhenti, 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 saya tidak berhenti. Jadi kalau TKA Vietnam itu sangat berani kabur karena dia tidak ada tanggungan potongan bank. Tidak kayak kita di Indonesia mau berangkat ke Taiwan, ada perjanjian potongan bank. Jadi kalau Vietnam kan tidak ada. Jadi biayanya dia proses apa itu, dia pinjam sendiri, menyiapkan uang sendiri di sana, pinjam sendiri di sana, tapi tidak melalui PT. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada beban, tidak ada tanggungan. Makanya dia seenak sendiri, mau kabur-kabur saja. Memang mentalnya juga berani sekali. Karena di sini juga mereka datang langsung konteks sama saudara atau mungkin teman-temannya yang sudah lama. Dan orang Vietnam itu kebanyakan kan kerjanya di tempat bersih ya. Kayak di kecantikan, di restoran, seperti itu. Dan di toko, kadang di pabrik. Jadi maunya enak kerja gaji gede, seperti itu. Kalau dibandingkan sama PMI Indonesia, ya jauh sekali ya. Karena dia juga itu ya, kalau misalnya mau ke Taiwan ya, mau proses ke Taiwan. Dia, mereka orang Vietnam juga jarang yang masuk ke PT ya. Yang belajar di PT, diajari itu tidak ada. Makanya seperti yang tadi itu contohnya, dia tidak bisa sama sekali bahasa, tidak takut, tidak apa. Jadi, kayak tidak merasa bersalah, kayak gitu. Kalau orang Indonesia datang ke sini, tidak bisa bahasa, kan kita yoyali. Maksudnya ada tekanan, ya. Gimana takut dan khawatir, gimana mau komunikasi sama majikan, sama orang Taiwan. Seperti itu. Kalau orang Vietnam kan biasa-biasa saja. Nanti lama-lama dia akan mengerti sendiri, katanya. Karena kebanyakan orang Vietnam ya, cerdas otaknya. Makanya belajarnya cepat. Katanya, saya sendiri juga tidak tahu ya. Oke, teman-teman. Itu saja informasi dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa ya. Baik-baik kerja. Yang sabar hari-hari ini. Imlek ya. Hari ini sudah mulai kerja terakhir. Jadi, besok sudah tibur, ya. Sampai tanggal 17. Makanya, disiapkan mentalnya. Banyak keluarga majikan yang ada sembahyangan, ada makan-makan. Mudah-mudahan semua nanti dapat hongpau yang banyak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.